Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat Tetap jaga kesehatan Meskipun kalian belajar di rumah aja harus tetap semangat ya Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Ada baiknya kita sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya Supaya apa yang kita belajar hari ini mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki Akan kepahaman Baik materi kita kali ini masih di tema 4 subtema 2 muatan bahasa Indonesia Yaitu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Dan menyajikannya dengan kalimat efektif dan kosa kata baku Sebelumnya sudah kita pelajari ya ini anak-anak Tentang teks eksplanasi, kalimat efektif dan kosa kata baku Kalau kalian buka materi kalian yang kemarin Insya Allah itu masih ada ya Pengertian kalimat efektif, teks eksplanasi dan kosa kata baku Nah jadi kita hanya mengulang saja disini Kemudian langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Yang pertama baca dulu Catat informasinya Kembangkan lalu dirangkai kalimatnya Jadi baca dulu dengan sungguh-sungguh Catat informasi pentingnya dalam bentuk poin Kemudian kembangkan poin tersebut menjadi kalimat utuh Lalu rangkailah kalimatnya menjadi sebuah paragraf Nah masih ingat ya teks eksplanasi apa anak-anak Oke kita lanjut Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan informasi penting suatu teks Menggunakan kalimat efektif dan kosa kata baku Baik jadi kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau KUEBI Atau sesuai KBBI Nah kemudian kalimat efektif harus menggunakan kosa kata baku Nah untuk mencari kosa kata baku Masih ingat kan kemarin kalian bisa cari di kamus besar bahasa Indonesia Bisa di download di Playstore Oke kita lanjut Kemudian selain itu menemukan informasi penting juga bisa dengan menjawab pertanyaan Bukan pertantaan pertanyaan ya Itu setelah membaca secara keseluruhan isi teksnya Kita dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya Ada apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Nah pasti kalian sudah hafal sekali ya Ini tentang kata tanya kan Beserta fungsi-fungsinya juga sudah pasti ingat Oke tidak ustazah jelaskan Sudah mungkin itu saja materi hari ini Karena hanya mengulang Jika ada yang ditanyakan Bisa WA ustazah Nanti setelah ini ustazah kasih tugas Sekian Kita akhiri pembelajaran kita hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh